Halo semuanya, halo sahabat Ondron Indonesia bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Ondron Indonesia kita melanjutkan part 2 dari arah Menteng menuju ke arah perempatan Rasuna Said kembali untuk melihat perbaikan jalan di sisi timur dari HN Rasuna Said dimana jalan-jalan tersebut sempat mengalami kerusakan pada saat proses pembangunan layang LRT Jabodobek yang ini dari arah Cawang menuju ke arah Duku Atas Duku Atas sendiri merupakan stasiun akhir dari LRT Jabodobek yang akan tersambung dengan si KRL Sudirman menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna atau JPM atau Serambi Temu Duku Atas integrasi tersebut membuat kawasan Duku Atas memang secara keseluruhan, secara roadmap dan plan besarnya itu akan menjadi TOD atau Transit Oriented Development kawasan TOD yang cukup besar karena disana juga akan ketemu dengan MRT CLRT-nya dan juga akan ketemu dengan BRT oke disini jalannya masih belum ini ada sambungan-sambungan sedikit antara jalur busway atau Transjakarta dengan jalan yang mulai di Aspal masih sedikit ya kemarin kalau kita lihat di media sosialnya Dinas Binamarga itu udah banyak pekerjaannya lumayan masif oke hanya saja kalau di sisi timur ya pembatas jalan ini masih banyak yang terpasang belum tersambung antara sisi jalur cepat dan jalur lambat karena salah satunya karena ada tiang monorail kemudian juga pembatas-pembatasnya ini masih ada ada gotnya kali ya disitu ada saluran drenase disekitar situ nampaknya kita akan lanjut ke depan mulai ada tambalan-tambalan ya disekitar sini mungkin bisa di Aspal pulang seperti itu salah satu kawasan yang menyempit di sepanjang Hairosunasait dari arah utara menuju ke selatan atau Menteng menuju ke Perempatan Kuningan yaitu ini karena di sisi kirinya itu ditutup jalur lambatnya dan di sisi kanannya itu ada pekerjaan stasional arti ya sisi kirinya ditutup juga pekerjaan stasional arti jadi tersisa cuma dua lajur dan itu pada sore hari lumayan padat posisinya berada di sekitar Rasuna epicentrum atau plaza festival dulu pasar festival sekarang jadi plaza festival nah penyempitannya seperti ini jadi arus kendaraan dari kiri itu akan ke kanan dan bersatu dengan arus kendaraan yang dari di jalur cepat ini ini ya nah di kiri ini pekerjaannya masih berlangsung ada eskavator disana yang melakukan aktivitas ada para pekerja oke sudah ada itu ya untuk tapping kartu tidak disana trotoar juga di apa diperbesar disini diperluas tampak di sisi kiri untuk mengakomodasi akses para pengguna LH Jabodobank stasiun HR Rasuna Said oke ini si Transjakarta nya akan berhenti kita ambil sebelah kiri masih menggunakan halte darurat Transjakarta jadi nanti apabila telah selesai stasiunnya dan dioperasionalkan bisa menggunakan halte yang sudah ada wuhh lobaknya lumayan ya oke kita take over kalau kita lihat belum oke ada nih bagian yang sudah mulai di asfal ya meskipun belum banyak tapi mudah-mudahan ini dapat terlaksana terus sehingga menjadi mulus nah di area ini ini stasiun kuningan dan ini masih dalam proses rangkanya yang ini juga sama kemudian trotoarnya sudah jadi sudah dilebarkan di sekitar situ dekat SPBU oke ini mulus nih yang ini nih sekarang nih nah ini kan mulus ini dia berarti mantap hot mix yang ini ya jadi areanya di sekitar setelah stasiun LRT-Cabropec kuningan menuju ke arah perempatan kuningan ada helm yang jatuh di tengah jalan nih kok bisa oh bapak itu dan hot mix ya ini sangat membantu masyarakat para pengguna kendaraan ya kemudian nanti kita akan coba LRT-nya kalau sudah operasional kurang lebih Juni mas bule apa itu mas bule melompat itu ya ya jadi hot mix cukup bagus sampai disini mudah-mudahan dilanjutkan terus ya semuanya sampai ke arah semua HR Rasona side baik sisi kiri ataupun sisi kanan timur ataupun barat ya termasuk yang ini nih barusan menuju ke arah underpass Mampang juga ada apa tadi itu ya pecah ya betonnya baik kita sudah sampai di perempatan kuningan jadi nanti terintegrasi perbaikan jalannya yang dari arah Cawang sampai ke sini Gatot Subroto juga di sekitar kuningan jadi sepanjang layang LRT-Cabodobek itu jalannya akan di asfal oleh Dinas Bina Marga DKI mantap ya semoga Dinas Bina Marga makin sehat dan sehat selalu dalam hal ini ya selamat beraktifitas dan tetap jaya ya ini macet karena ketemu traffic light tendean ya kita akan menuju ke arah selatan dan syukurnya kita disini area ini nih tidak dicoret-coret ya seperti di underpass Tambun underpass Cibitung sih masih bagus ya kita tidak tahu itu berapa lama mudah-mudahan tetap lama underpass satu lagi yang bulat kapal juga tetap bagus ya disitu juga terdapat ornamen atau juga dilukis ada penari topeng ya ciri khas Bekasi nah yang ini juga tetap bagus dan terjaga kenapa orang-orang itu suka coret-coret ya mungkin butuh butuh apa semacam dinding untuk mengekspresikan diri ya tapi bukan dinding ini dinding ini terkait dengan kepentingan umum dan estetika serta kebersihan mungkin dibuatkan satu dinding untuk membuat mural-mural seperti itu mereka berkreasi kemudian dipilih lah siapa yang juara terima kasih selamat semua selamat beraktifitas selamat menikmati